Mas, saya mau minta tolong nih, ini kan saya mau ngelamar cewek saya, terus perlu beberapa. Mas, saya nggak bisa, udah nggak kuat. Sumpah sebentar aja, sebentar aja. Nampas ya, nggak bisa, sumpah. Terima kasih ya. Walaupun beberapa, ada yang nolak, ada yang nggak bisa, tapi aku yakinin diri bahwa eksekusi ini harus berhasil. Maaf nih, aku minta waktu sebentar. Aku mau minta tolong. Ya. Aku mau ada acara untuk ngelamar cewekku. Oh, iya, iya. Ya, terus saya perlu beberapa orang buat bawain tulisan di papan. Cuma bawa aja sih. Lama-lama sih. Cuma sebentar aja sih. Oh, oke, siap, siap. Ya, siap, thank you ya. Nanti, sebentar lagi. Thank you ya. Thank you ya. Bentar ya. Thank you ya. Setelah persiapan dirasa cukup, saya, Efra, dan tim melakukan briefing. Kemudian kami memulai latihan untuk mencari tempat yang cocok pada saat memberikan ungkapan kepada Gali. Di saat latihan, awalnya para pengunjung yang bersedia untuk membantu Efra, tiba-tiba datang dan berbicara kepada Efra. Dan mereka mengatakan bahwa mereka akhirnya tidak bisa membantu. Mas, aduh, sorry banget ya. Pengunjung yang tadinya bersedia untuk bantu, ternyata mereka membatalkan diri, mereka mengundurkan diri. Nah, di situ aku kecewa karena harus cari pengunjung yang lain, dan juga harus fokus latihan buat eksekusi. Mengingat pengunjung yang akhirnya tidak bisa membantu, kami memutuskan mengganti dengan tim yang nantinya akan menyamar menjadi pengunjung. Aku berusaha untuk menahan rasa dingin, karena lihat kru yang lain juga mereka juga kedinginan. Dan aku merasa bahwa mereka juga sudah kerja keras untuk bantu aku untuk menelesaikan eksekusi ini, mempersiapkan semuanya. Jadi, pas rehearsal ya, aku berusaha untuk seoptimal mungkin untuk mempersiapkan semuanya. Di saat saya dan tim sedang merasakan kedinginan yang lumayan hebat, tiba-tiba saya mendapatkan info bahwa Gali sudah berada dekat dengan lokasi pelamaran. Dikarenakan Gali datang sendirian, dan saya juga mendapatkan info bahwa Gali ini ternyata bingung harus kemana. Akhirnya salah satu dari tim menyamar untuk menjadi teman Efra, dan kemudian menjemput Gali untuk membawanya ke venue pelamaran. Tidak lama kemudian saya mendapatkan kabar bahwa Gali sudah tiba di venue, tim pun bersiap di posisi masing-masing, dan eksekusi pun kita mulai. Ceweknya sudah dihitung masuk ya. Ceweknya pakai jaket merah nih. Nah, sekarang ceweknya sudah masuk ya teman-teman. Oke teman-teman, dia sudah di titik pertama. Nih, sekarang sudah foto nih. Oke, sudah dikasih nih, kuyang pertama. Oke, sudah diarahin ke titik kedua. Sekarang lagi foto-foto di titik kedua. Nah, sekarang sudah dikasih ya teman-teman kuyang kedua. Teman-teman, sekarang sudah diarahin nih ke titik ketiga. Nih, sekarang nih kuyang ketiga nih, kuyang ketiga. Sekarang lagi foto-foto di titik ketiga. Oke, ceweknya sudah di titik keempat dan lagi foto-foto nih. Nah, sudah dikasih kuyangnya, dia lagi ditarik nih buat ke titik kelima. Sekarang lagi foto-foto di titik kelima. Oke, sekarang sudah diarahin ya teman-teman. Sudah ketemu nih sama Temi. Yuk, yuk yuk. Nah, sekarang sudah diarahin Temi ke titik eksekusi ya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!